saya kira ini sangat luar biasa bermanfaat karena ternyata Bapak Hayati yang memang sistemik dan sistematis dengan berbagai faktor dari sebagian saat ini kita juga harus lawan dengan metode yang sistemik dan sistemat juga jadi ini saya kira sangat luar biasa sangat benci dan bisa diperaktifkan Orang akan bertanya gimana tingkat keberhasilan dan program kita apakah bisa langsung lunas kita kasih judikator keberhasilan kita pada tingkat ini di tingkat keberhasilan kita ngajak orang roka ngajak orang dia maaf dia banyak dosa alas dia tikan harus disubah masih tinggalkan ngajak orang yang nesor kenapa saya kenal kenapa saya sejati ngajak orang yang nesor dan dia sudah mau pulang lagi dan dia ayat 25 sama dia siapa yang sudah mendapatkan mau izos mendapatkan ilmu dan sehat maka dia berhenti maka disini adalah keberhasilannya orang sudah gak mau ngulangi lagi dia berarti ketombak ini berarti sudah gak mau ngulangi lagi itu sih kalau hutangnya masih ada gitu tapi kalau dia udah saya gak mau ngulangi lagi itu gak berhasil kan hutang harus kebaya sedangkan tombak hubungannya kenapa ya hutang hubungannya sesama manusia nah kalau hubungannya tahu saat ini kita udah berhasil saya udah tombak udah berhasil saya gak mau bayar lagi emang kuda gak bisa pakai api emang mau bayar lagi gitu kalau udah paksa kalau paksa tombak gitu kalau dia udah tombak ini gak akan mengurusahkan kemana-mana lagi gak akan kayak obang-obang lagi itu sudah tempat tapi kalau ngasih bisa kak saya dirung ngasih dulu nah ini keberhasil gitu nah ini keberhasilan pertama keberhasilan selanjutnya adalah dia punya hutang tapi dia udah tenang gitu ada gak orang punya hutang tapi dia bisa hidup hidup bahagia pikirannya apa ada ya ada hutangnya harus dibayar bagaimana dia mau bayar kalau gak pernah gitu betul perhasilan kita membuat tolong jadi kenyataan saja hilang sepatutannya hilang perhasilannya membuat adanya seluruh berita antara penang-penang dan jangan dibayar berhasilannya adalah selunas dan tidak hutang lepal-lepal keberhasilan lepal-lepal ya nanti posisi dikiturnya ada dimana kalau saya masih topat ya jangan ngapin dikitur nah ini banyak program yang bisa dibuat bisa gak kita bikin program kira-kira usaha ngasih bahan-bahan modal kalau dia belum coba masih apa masih bisa jangan 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 pampuan yang diberikan itu akan hilang buat bayar kita jangan jangan buat bayar bunga lagi dia kan jangan bisa bisa ngasih ngasih ikan dana di kail hehehe ngasih kail ke orang kuyung dijuangnya dijuang 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 buat daya gitu jadi gak langsung seperti itu ya nanti kalau biar bisa jatuh apa apa hati dan pikiran hati nah kalau sudah tenang baru mulai bantuan apa bantuan penelituan kalau kita kalau langsung gak ada hidup terlagi kalau ada mendam itu kita akan dalam hidup saya akan langsung baru akan keluarin kita acara 40 bulan nah ini meski-meski berbagai jatah dia perlu banget jangan pengen langsung ngaksih 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 hidayaan saat yang mati dan ada hidayaan yang sempurna penjamaannya banyak tapi pencambangan penjangan besar kasih pokok hidangan kita mengenai kejamaan pencambangan tarapnya apa mereka harus ada perusahaan di dalam usaha nah zamannya pada bikin di dalam perusahaan tapi di dalam usaha akhirnya macet jadilah pemacetan karena gak jelas uangnya buat pas macet ya saling tadi karena ya sebenarnya juga di kita tadi ditagih jamahnya gak ada mudah ke tidak datang aja nanti ditanyi temen kan kita tahu kan jangan ditanyi dulu disini ditanyi ditanyi kan 80 jadi aja ditagih itu begitu jamahnya gak ada tanda penagihnya lewat koan akhirnya terkenal dayasan penagih lutan habis lutan kalau omatnya gak tepat ya saat itu tambah parah nah itu ada kata kapok nah oke itu ya oke itu ya kayaknya udah kita masuk lagi kita habis duluan baru kita berperoleh properti kan biarkan biar yang tidak hadir berketeber ketinggalan tetap dapat terjadi berikutnya jadi kita memberikan maafir itu meskipun yang ada dua orang satu orang tersebut ini sebuah orang lah dia tetap tersebut ini saya terbuka ini terbuka terbuka berkata tak percala orang maaf kalau awal ini maksud kakot dan dia yang berkata ini sebagai bentuk kita untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang terlindungi tidak tidak kalau menang 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 mas assalamualaikum wabarak 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bisa menjentuh akan masalah masyarakat yang sendiri sudah merubah itu mungkin tidak terjaman tidak sentuh ini yang kemudian saya kira tadi saya nyawa sebelumnya Dampak Kedengaran Pantai NRIG juga sahabat saya waktunya sejak pasi hari ya bagaimana kita kolaborasi dengan Dampak Kedengaran Pantai NRIG dengan pengalaman saya di pas-penas BMA dan temaran saya di dunia Jelan Tobi itu banyak saya kira ini bisa dijadikan sebuah penawaran yang sangat terbiasa untuk bagi apa yang dicapakan orang ini dan untuk kita bagaimana mengintaskan masalah yang terhadap untuk mengatakan waktu atau memberikan modal untuk memberikan berdaya dan masyarakat tapi ternyata tahap alis untuk dilakukan ini yang terbaik nah saya kira yang menarik perusahaan saya sekarang ribali dan juga sebagai sektor di MCC akan menindaklanjuti program yang bisa lagi bisa dimasuk lagi ke depan akan lebih banyak pengibaran yang terhadap tempatnya terhadap terhadap meskipun umat kukul di sana kita kasih pertemuan kita ini dengan berharap terhadap 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 terhadap